lakukan aja dulu cuman juga jangan lakukan hanya sekedar lakukan nekat-nekatan juga itu gak bagus harus nekat tapi berpikir secara komprehensif masih tetap harus ada perencanaannya walaupun sedikit tapi setelah itu hajar aja dulu dari situ kita belajar terus menerus Pak, tentang gimana nih teman-teman ya ada yang belum mulai usaha setelah mendengar teori ini wah berarti saya harus riset ulang saya harus berpikir jauh lebih mendalam lagi tapi malah kadang-kadang mereka jadi khawatir untuk memulainya kadang-kadang kan memang ada gitu Pak karena kayaknya kok kayaknya gak sempurna ya kebetulan nonton IG Live ini kemudian wah kayak ada salah lagi nih akhirnya tunda lagi logiknya tunda lagi gitu ada gak trik dari Pak Budi gimana caranya supaya tetap cepat actionnya Pak ya pertama sih buruk saya sih tidak ada saya pendapat pribadi saya sih tidak ada yang perfect kesempurnaan itu tidak ada itu hanya punya yang diatas itu kesatu yang kedua adalah jangan tunggu perfect gitu ya jadi artinya kita harus punya istilahnya saya itu harus punya yang namanya minimum viable businessnya jadi business yang feasible walaupun masih minimum gitu jadi jangan tunggu misalnya jangan tunggu kita terus sempurna gak akan pernah sempurna karena kita akan terus menerus jadi yang paling bagus itu adalah pikir dulu secara komprehensif mulai membuat dasar-dasarnya tadi itu misalnya kita membuat produk oke kita buatkan yang namanya minimum viable productnya MVP-nya lalu launching cuman yang harus jadi syarat kita adalah pada saat kita launching kita harus punya sistem dimana kita bisa mendengarkan konten kita mendapatkan masukan oke setiap saat kita terus menerus memperbaiki improvement dan kan itu yang namanya continuous improvement gak ada gak bisa kita menjadi sempurna gitu karena kalaupun kita merasa sempurna sekarang tiba-tiba behavior konsumennya berubah besoknya kita harus menyesuaikan lagi jadi gak ada itu jadi lakukan aja dulu cuman juga jangan lakukan hanya sekedar lakukan nekat-nekatan juga itu gak bagus harus nekat tapi berpikir secara komprehensif masih tetap harus ada ada perencanaannya walaupun sedikit tapi setelah itu hajar aja dulu dari situ kita belajar gitu terus menerus karena gak pernah sempurna gak dapat kita view coba aja lihat produk-produk yang lain yang startup-startup teknologi itu mana ada yang sempurna selalu update terus itu betul 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 iya kan iya betul sekali ya wah ini perbincangan malam ini hari ini luar biasa banyak buat teman-teman semuanya ya ini ini kalau saya mau garis bawah kayaknya terlalu banyak garis bawahnya Pak Budi kayak dari awal dari awal sampai sekarang ini garis bawah semua kayaknya saya gak bisa menggaris bawah karena saking banyaknya udah pokoknya ini nanti saya save teman-teman nonton semua catat semua ulang tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang what is the problem itu yang paling penting yang pertama adalah berapa banyak yang orang yang membutuhkan jangan sampai ternyata ada problem ada orang yang membutuhkan tapi ternyata cuma saya istri saya anak saya dan orang-orang yang kasihan kepada kita gitu jangan sampai itu yang terjadi ya Pak Budi ya betul oke kedua gimana cara menemukan problem problem yang spesifik di kategori tersebut supaya terhindar dari perang harga ini poin kedua teman-teman catat nih ya yang ketiga gimana cara menemukan problem menemukan problem temukanlah dimulai dari diri kita sendiri bayangkan kalau kita menjadi customer problem apa sih yang selama ini kita rasakan betul gimana caranya trik dari Pak Budi adalah cepat-cepatlah dimulai jangan tunggu sempurna karena sempurna itu nggak akan pernah ada poin yang terakhir adalah pastikan Anda memiliki sebuah sistem untuk mendapatkan feedback dari customer oke Pak Budi dari yang saya sampaikan kesimpulan ini closing statement silahkan dari Pak Budi Isman untuk memberikan closing statement terima kasih ya sebetulnya banyak sekali teman-teman bisa belajar ya hari ini juga kewali menjadi entrepreneur itu saya berharap teman-teman ini menjadi entrepreneur yang profesional entrepreneur yang profesional artinya entrepreneur yang selalu terus-menerus belajar meningkatkan kas dirinya sehingga bisnisnya bisa berkembang sesuai dengan kapasitas dirinya yang terus-menerus berkembang ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja bisa ada investasi bisa tanpa investasi tetapi ingat bahwa yang lebih penting itu adalah bagaimana kita menerapkan ilmu itu lalu dipraktekkan dan dicoba sehingga tadi itu kita akan coba tes kemudian kita perbaiki coba tes perbaiki jadi tadi mulailah berbisnis itu secara profesional jadi Anda harus menjadi entrepreneur yang profesional itu aja sih oke terima kasih banyak Pak Budi yang sudah memberikan insight yang luar biasa pada malam hari ini terima kasih buat yang 300 lebih yang nonton IG Live kayaknya rekod nih Pak Budi IG Live yang hari cuma 200an gitu Alhamdulillah mudah-mudahan teman masih ingat dengan saya gitu aja amin amin selalu ingat dong Pak Budi guru saya mentor saya oke Pak Budi kalau banyak teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi tentang smart business map bagaimana membangun sebuah bisnis secara holistik gimana mereka bisa mempelajarinya Pak Budi dapet informasinya sebetulnya saya punya platform belajar bisnis secara online secara e-course itu business.id business.id nah disitu ada modul-modulnya smart business map itu ada disitu ada value creation ada beberapa karena mas Dodi ini kan juga panel expertnya business.id jadi mudah-mudahan mas Dodi juga akan banyak sharing-sharing juga di platform business.id jadi kalau mau lihat smart business map tinggal masuk aja ke situ atau ke bio-nya saya di instagram saya juga boleh bisa lihat situ oke teman-teman demikian terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Budi oke demikian Pak Budi terima kasih banyak sampai ketemu di tema berikutnya terima kasih banyak teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke itu tadi teman-teman ya perbincangan saya dengan Pak Budisman obrol dengan Pak Budisman insyaallah lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol dengan ekspert-ekspert yang lain dan dengan tema-tema yang jauh lebih menarik yang pastinya insyaallah aplikatif buat teman-teman UKM sampai ketemu di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati